Good English Channel menampilkan short conversation Percakapan pendek dalam berbagai situasi Percakapan pertama What were you doing at this time yesterday? Itu pertanyaan dari Joe Yang artinya apa yang kamu lakukan saat ini kemarin Pertanyaan ini menanyakan aktivitas Jack kemarin saat seperti ini Itu yang ditanyakan Pertanyaan Joe adalah berbentuk past continuous tense Sedang terjadi di saat yang telah lalu Dengan pola kalimat ada subjek you To be were bentuk kedua Dan kata kerjaing yaitu doing You were doing Kamu sedang melakukan sesuatu saat kemarin Itu maksudnya Kemudian Jack menjawab I was asleep Aku tertidur Kalimat jawaban Jack menggunakan was To be bentuk kedua Sama dengan were To be bentuk kedua Sehingga kalimat ini juga kalimat bentuk past tense Menggunakan to be bentuk kedua Yaitu was I was asleep Aku tertidur Berikut ini adalah latihan membaca untuk Anda What were you doing at this time yesterday I was asleep Berikut ini adalah glossary Daftar kata-kata yang telah kita pergunakan pada percakapan yang tadi What Apa Doing Lakukan Atau sedang lakukan Doing adalah berasal dari kata kerja do Artinya melakukan Ditambah ing untuk membentuk Sedang terjadi Sedang melakukan At this time Pada saat ini Yesterday Kemarin Sekarang giliran Anda untuk Membaca Kata-kata ini Mulai dari yang paling atas What Doing At this time Yesterday Percakapan yang kedua Did you go out last night Kamu keluar tadi malam Itu pertanyaan Hudson Hudson menggunakan kata kerja bantu did Yang bentuk kedua Dalam kalimatannya Past tense Sudah terjadi Di waktu yang telah lalu Kemudian Julian menjawab No I was too tired Tidak Aku terlalu lelah Pertanyaan Hudson menggunakan did Kata kerja bantu bentuk kedua Jawaban Julian menggunakan was To be bentuk kedua Sehingga Kalimat Julian berbentuk past tense juga Dengan menggunakan to be yang bentuk kedua Saatnya Anda belajar membaca Did you go out last night Did you go out last night No I was too tired Glossary Daftar kata-kata yang telah kita pergunakan Pada percakapan tadi Go out Keluar Last night Tadi malam Tadi malam Too tired Terlalu lelah Kata too berarti terlalu Tired berarti lelah Berikutnya adalah Giliran Anda untuk Belajar mengucapkan Go out Percakapan selanjutnya What was the weather like? Seperti apa cuacanya? Pertanyaan Bill menggunakan kata tanya what Artinya apa? Was adalah to be bentuk kedua The weather adalah benda Cuaca Like Seperti Was like Seperti Jadi kata like bukan lagi kata kerja Karena ada was di depannya Berarti dia seperti Bukan suka Pertanyaan Bill adalah berbentuk kalimat past tense Dengan menggunakan was To be bentuk kedua Jawaban Jack It was very cold And it was snowing Itu sangat dingin Dan turun salju Maksudnya kata itu adalah Cuaca itu Dengan kata ganti it Untuk benda tunggal Was To be bentuk kedua Dalam kalimat past tense Very cold Sangat dingin And it was snowing Dan cuaca itu turun salju Sedang turun salju Latihan membaca What was the weather like? It was very cold And it was snowing Glossary Daptar kata-kata What What Apa Weather Cuaca Light Seperti Very cold Sangat dingin Snowing Turun salju Kata snowing Berasal dari kata snow Yang artinya salju Sekarang Anda yang membaca dari atas What What Weather Like Very cold Snowing What were your friends doing When you got to the cafe? Apa yang teman-temanmu lakukan Ketika kamu sampai di cafe? Pertanyaan bil ini Berbentuk past tense Menggunakan to be were Bentuk kedua Dari to be are Kemudian Dengan kata tanya what Hatinya apa? Your friends Teman-temanmu Berbentuk Jamat Plural Untuk kata friends Doing Doing Were doing Membentuk kalimat Past continuous tense Sedang terjadi Di saat yang telah lalu When you got to the cafe? When Ketika Atau saat You got Kamu sampai To the cafe Di cafe Di cafe Itulah kalimatnya Yang menanyakan Apa yang Teman-temanmu Sedang lakukan Ketika kamu Tiba di Cafe They were waiting for me Itu kata sem Yang artinya Mereka Menungguku Mereka Sedang Menungguku Sama ya Karena kalimat Sem Itu berbentuk Past continuous tense They Subject Were To be Bentuk kedua Waiting For In Kata kerja Dengan In Yang Membentuk Kalimat Past continuous tense Latihan Membaca What were your friends doing When you got To the cafe? They were waiting for me Closery Your friends Teman-temanmu Ada huruf S Di belakang kata friend Menjadi friends Teman-teman Doing Lakukan Berasal dari kata kerja do Melakukan Doing Yang di depannya ada to be Berarti sedang melakukan When When Ketika Got to Sampai Cafe Cafe Sekarang Anda yang membaca Dari yang paling atas Your friends Doing When Got to Cafe Cafe What did Ami do When she was Living in Rome? Apa yang Ami lakukan Ketika Dia tinggal Di Roma? Pertanyaan Bill ini Menggunakan Kata Tanya What Kemudian Did Kata kerja Bantu Kedua Yang digunakan Dalam Kalimat Past tense Ami adalah subjek Do Adalah Lakukan Atau kerjakan When She was Living In Rome Ketika Dia Tinggal Di Roma She was Living Dia Sedang Tinggal Kata Living Artinya Tinggal Dia Sedang Tinggal In Rome Di Roma She Learned Italian Dia Belajar Bahasa Italia Jawaban Jack Menggunakan Kata kerja Learned Itu Kata kerja Bentuk Kedua Yang Digunakan Dalam Kalimat Past tense Learn Artinya Belajar Latihan Membaca What Did Ami Do When She Was Living In Rome She Learned Italian Glossary Daftar Kata Kata What Apa Do Lakukan Kata kerja Do Bentuk Pertama Yang Biasanya Digunakan Dalam Kalimat Present Tense When Ketika Ini adalah When Yang Artinya Ketika Sebagai Kata Hubung Karena When Adalah Kata Tanya Atau Question Word Living Tinggal Bentuk Lainnya Adalah Live Artinya Tinggal Living Artinya Sedang Tinggal Kalau Di depannya Ada To be Rome Itu Adalah Roma Learned Artinya Belajar Untuk Kalimat Past Tense Di saat Yang Telah Lalu Bentuknya Adalah Learn Di dalam Kurung Yang Bentuk Pertama Kata Kerja Bentuk Pertama Dalam Kalimat Present Tense Sekarang Silahkan Anda Membaca Dari Yang Paling Atas What Do When When Living From Learned Daniel Why 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 didn't Tom Come Out With Us Kenapa Tom Tidak Keluar Dengan Kita Pertanyaan Daniel Dengan Kata Tanya Why Artinya Kenapa Did Didn't Artinya Tidak Didn't Come Out Tidak Keluar Menunjukkan Kejadian Atau Peristiwa Yang Sudah Terjadi Di saat Yang Telah Lalu Dengan Menggunakan Did Didn't Artinya Tidak Kemudian Come Out Artinya Keluar Pergi Keluar With Us Dengan Kita Atau Dengan Kami Dalam Kalimat Ini Berarti Dengan Kita Dijawab Oleh Mason Because He Wasn't Feeling Well Karena Dia Merasa Tidak Sehat Itu Adalah Keterangan Dari Mason Tentang Tom Bahwa Tom Merasa Tidak Sehat Itulah Sebabnya Tom Tidak Ikut Keluar Bersama Daniel Latihan Membaca Why Didn't Tom Come Out With Us Because He Wasn't Feeling Well Glossary Daftar Kata-kata Yang Telah Digunakan Pada Percakapan Tadi Why Mengapa Atau Kenapa Didn't Tidak Dalam kalimat Bentuk Lampau Atau Past tense Come Out Keluar Atau Pergi Keluar With Us Dengan Kita Didn't Artinya Tidak Sudah Terjadi Di saat Yang Lalu Bentuk Past tense Yang Berasal Dari Kata Don't Bentuk Present Because Karena Wasn't Tidak Mengatakan Tidak Dengan To be Wasn't Bentuk Kedua Yang Bentuk Pertama Dari Wasn't Adalah Isn't Artinya Sama Tidak Feeling Well Merasa Sehat Selanjutnya Adalah Giliran Anda Untuk Belajar Membaca Dimulai Dari Kata Yang Paling Atas Why Didn't Come Out With Us Didn't Because Wasn't Feeling Well Para sahabat Yisi Dimanapun Anda Berada Yang Berada Di Indonesia Salam Hart Dari Good English Channel Untuk Anda Mudah Mudah Anda Pada Sehat Dan Sukses Semuanya Juga Rekan Rekan Yang Berada Di Luar Indonesia Di Banyak Negara Tentunya Salam Terhangat Dari Good English Channel Buat Anda Mudah Mudah Tetap Semangat Belajar Bahasa Inggris Jadi Demikian Tadi Telah Kita Pelajari Beberapa Percakapan Pendek Yang Berdasarkan Situasi Tertentu Dimana Kejadianya Dan Tentang Apa Dengan Demikian Anda Telah Mendapatkan Banyak Kosa Kata Yang Perlu Dipelajari Serta Contoh Contoh Ungkapan Yang Kita Gunakan Untuk Berbicara Bahasa Inggris Sehari Hari Dengan Demikian Akan Menambah Semangat Anda Belajar Untuk Sukses Kita Jumpa Lagi Pada Video Pembelajaran Berikutnya Pembelajaran 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 Pembelajaran